Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sholatnya sholat tidak pada waktunya ayul ayul amali abdhulu ayul amali abdhulu ngamal nopo sing paling say sholat tepat pada waktunya kemudian nopo malih kancing nabi dijawab kancing nabi berulwa berbakti kepada kedua orang tuma ayun kemudian nopo jihadu berjuang di jalan berjuangnya ya ngaji ini sekolah ini berjuang menegakkan agama menciarkan agama islam karena sesungguhnya sholat adalah pokok dari setiap keutamaan saya kan tahu saya ingin ada orang ada seseorang tidak punya kaki saya minta berdoa seseorang tidak punya kaki kurip orang ada orang ada kaki ada tangan kurip orang tapi ada orang ada kepala ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang katakan yang minta ada orang ada sirai, ada kepala nih nah, sholat itu adalah roh suku lifadillah ini ada yang ada orang ku nombien kiai ku ini ada sholat nilai satu, yang lain adalah nilainya nol satu kalau tidak ada nol dari sini tidak ada nol dari sini satu, sampai sholatnya nilainya satu terus sampai bantu orang tua tambahin nol, sepuluh sampai membantu orang menemukan duri di jalan disingkirkan, menyingkirkan duri tambahin nol ada koceng, ngelih sama pakani, ada das pindang, di kaki duncali itu nol ada piti nembelek, ngarep omah terus di apa dicuci di apa digabur diresi nilainya nol jadi jumlahnya tambah agak lalu sampai sholat lima waktu orang ganef sholatnya nilainya nol baru-baru saya main bantu orang tua nol sampai sekolah nol nol kabih akhirnya nilainya koceng soalnya apa perkepalani roksukuli khoti ay roksukuli fadilah roksukuli fadilah jadi pimpinan jadi pokok dari setiap keutamaan setiap fadilah makanya contoh ketika ada orang di tangan di sikil tapi di sirah kalau awak tetap u u tapi ada orang kok di tangan komplit di sikil komplit tapi orang ada sirah sirah itu orang 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 mayat hidup waduh lakukan sholat makanya jadi keutamaan wasanamukuli ibadah dan menjadi puncak dari punuk-punuk itu kan paling dur puncak dari ibadah makanya ayul akmali amal yang paling utama nomor satu adalah as-sholat ala waktiha sholat tepat pada waktunya ini sholatnya ada waktu keutamaan awal-awal waktu kurung azan wudhu langsung sholat ada waktu ikhtiar waktu kurung azan Allah 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 mules setengah waktu mules 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 rambung mules rambung rambung sholat rambung mules rambung rambung akhirnya ketinggalan tidak ada waktu tidak pada awal waktu waktu ikhtiar contohnya jam 1.30 2 waktu ikhtiar bule waktu jenis waktu mekruh mehasar sholat duhur di bab sholat ayul amal yang paling dicintai Allah jawab kanjik nabi as-sholat ala waktiha sholat pada waktunya tuma ayun kemudian dijawab lagi berbuat baik kepada kedua orang tua yang ketiga adalah bismillahirrahmanirrahim ya ali yuhe ali tamanna ngarep tamanna taroji berharap sesuatu yang mungkin itu jenis taroji tamanni berharap sesuatu yang tidak mungkin tamanna ngarep ngarep sop jibril malekat jibril malekat jibril berharap berandai andai berandai andai pengen jadi umat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tamanna jibril tamanna arep arep sop jibril malekat jibril ayakuna yintoh sop jibril mimbani adama sangking mimbani adama sangking keturunan anak ada malekat pengen jadi menung menung so yuk ande malekat terbuat dari cahaya sedangkan manusia terbuat dari tanah iblis terbuat dari api jinn terbuat dari gas 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 yang panas bismillahirrahmanirrahim malekat jibril berandai-andai pengen jadi menung so lisa baki kisolin karena karena tujuh perkara nomor satu asolati khomsi ma'al imam malekat jibril berharap ingin menjadi manusia ini yang pertama adalah karena sholat lima waktu berjamaah bersertai imam sholat jamaah jamaah merzi nama loroni wamuja lasatil ulama lunggo ngaji bareng karo ulama karo kiyah kiyahi karo ustad ngaji ngurungak kek ini malekat seneng makanya na'ano majlis ilmu ini ya majlis seneng ini mampir arab dinaungi karo malah malaikat arab dijaluk ngapura karo malah malaikat ya nomor siji apa sholat limang itu nomor loroni majlis menghadiri majlis ilmu nomor loroni wakya datil marit menjenguh orang sakit malekat jibril pengen jadi menung merguna an'o wong do tili tili sing loroni loroni tapi orang loroni udunan ya loroni tili apa udunan apa mana loroni panu panu ditili loroni untu biasa loroni sampai orang ketok ngaji loroni sampai orang iso jamaah ini baru ditili bismillahirrahmanirrahim yang selanjutnya nomor 4 adalah tas tas yiul jana apa tas yiul jana jana tas yiul jana zah mengiringi jana jana zah nah orang mati kaya wasak yilmai lan ngom banyu orang yang butuh ada orang tamu ada menyediakan minuman menyediakan minuman yang butuh orang yang disenangi malekat jibil pengen dati manus wasul hubey isne ini mendamekan antara dua orang yang mendamekan dua orang yang sedang bersetru yang sedang tidak akur orang orang akur terus berdame malekat jibril itu keinginan yang keinginan malekat jibril ingin jadi menung ikram jari wal yatim dan menghormati tetanda dan anak yatim ini yang malekat jibril seneng fa'aris mongko nemen nemen nosiro ala daling yang ngatasi perkoro itu mau perkoro yang disenangi malekat jibril yakut sholat lima waktu terus ngaji selama waktu ngaji niliki wang lorok mengiringi janazah memberikan minuman air minum mendamekan dua orang yang sedang bersetru terus memuliakan tetangga dan anak yatim ini tujuh hal yang disenangi malekat jibril bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya alih alih sholat bila ini kelawan mengi walau kahal bisyatin senajan koyo waktu ne ngepuh wadus falmus soli mongko utai wongkang sholat bila ini dalam mengi iku ahsanun nasi leweh bagus-bagus saya menemus apane wajahan wajai eh alih sholat mengi sholat mengi walaupun sedih kayak orang merah susu wadus kita paling tidak limang menit limang menit sepuluh menit Allahuakbar jengkelat jengkelit jengkelat jengkelit assalamualaikum wajah turu mana cuman apa sholat malam ini fadhilah gede sholat jamaah sholat jamaah man sholat sholat ma'al imam ma'al jamaah falau khom satu asyak fadhilah ono limo nomor siji layu si buhu fakrun fid dunya orang didetik ke orang fakir orang sholat jamaah bunim sholat orang didetik ke orang fakir orang didetik ke orang sheng kere orang sesering jamaah jamaah menurut diangkat sekso kuburi orang arab disekso ning kuburan nomor telu arab catatan amal kitab catatan amal dari tangan ke kanan nomor papate arab liwat wat sirot mustaqim secepat kilat ke bakril khotif apa ke berkril khotif seperti kilat yang menyambar jadi orang lihat sirot mustaqim kan suji seperti kilat nomor seperti apa sekejap mata nomor telulis seperti pesawat apa sekejap mata terus kayak burung terus seperti kuda yang berlari kencang seperti orang yang berlari seperti orang yang berjalan terus orang yang berlangkang yang alias tondo-tondo arab tibu yang merokok jahen jahen ini lewat wat sirotol mustaqim ini orang yang jahen jahen arab secepat kilat lewat wat sirotol mustaqim yang nomor limone fadilai jahen yabui yad kul jannah bilah hisabin arab melebus warga tanpohi hisab fadilai sholat jahen jahen nah nak fadilai sholat malam saya disebutkan kitab ini saya dina ali ini ahsanul apa ahsanul nasiwajan arab jahennya wajahnya bagus wajahnya mencorong baru pesek tetap pesek pesek tetap pesek masalah sholat dungitur peseek sholat dungitur malah dimancung yorah disahapat di sawang sedap sawang nyenang nyenang ke walaupun pesek tapi kok manis ya eh terus ada riwayat seti aisyah ini ada tiga perkara yang diwajibkan kepadaku ini kajing nabi kalau seti aisyah ini wajib wasunatun rakum dan disunahkan untuk kalian semua untuk kalau kanjeng nabi kalau seti aisyah ini keluargan ini wajib tapi untuk umat nabi muhammad ini sunah salat diwajibkan diwajibkan konsolat malam konsolat malam konsolat witir terawaknya termasuk konsolat malam konsolatnya baku mengi barisya kan mengi ini termasuk konsolat malam mengi ingin tambahin mana tapi nak sempat wis witir wis pengen telu selanjutnya telu nak mengi ingin witir mana nak telu tambah telu enam, malah ganda perak witir sama yang sholat isya sholat raweh baru sholat witir telu salat tahajud salat hajat patang rokaat berarti pira rolas tambahin sholat witir telu lemolas jadi ini sore witir mengi nerausah telu mana nak pengen tambahin witir atau sepuluh atau walu atau rolas kena kena ya ini sholat witir terus baru mana sholat apa siwakan siwakan ini sikat gigi kajing nabi kalau keluarga ini setia isyah kawajib nak awa idewi sikatan kena rak yoke kena sekarang sikatan konsikatan kena makanya kengelmen maka unglaro mak rambunnya rainak mak makanya macam-macam konsikatan padahal kajing nabi dan sitia isyah ini diwajibkan yang yang ketiga adalah giyamul lail makanya ini riwayat ada riwayat lagi tentang sholat malam ini berarti sholat malam fadilai wong lakoni sholat malam diriwayatkan dari Umar bin Khattab radiyallahu'an bahwa Rasulullah pernah bersabda ada sembilan sembilan manfaat sembilan manfaat songo manfaat lima di dunia empat di akhirat yang lima di dunia adalah akan dilindungi dari marah bahaya Arab dilindungi dari bencana orang bencana tsunami gunung jeblok kecelakaan insyaallah nak gawin sholat malam Arab terhindar dari marah bahaya yang kedua adalah akan terlihat di wajahnya wajah orang-orang yang taat wajah orang-orang yang baik yang ketiga dicintai oleh orang-orang soleh dan seluruh manusia wong-wong dosa seneng yang keempat adalah pembicaraannya mengandung hikmah mengandung hikmah pembicaraannya mengandung hikmah ono manfaati pembicaraannya di not wong pembicaraannya membawa hikmah ada manfaat dalam pembicaraannya dan kelima dia akan menjadi orang yang ahli syariat ahli V V V V 5 di dunia empat di akhirat yaitu wajahnya putih bersinar glowing walaupun tidak mengganggu skincare apa skincare skincare glowing yang kedua adalah diringankan dimudahkan dalam isap yang ketiga adalah ketika lewat wat sirotol mustaqim jembatan sirotol mustaqim secepat kilat yang menyam menyambar yang keempat akan menerima caratan kitab amal dari tangan ke kanan ke falilahe sholat jamaah dan falilah sholat malam seorang-orang ini minimal rongroh keat muka-muka ayin tok barokah al-fatihah a'udhu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim al-qamidin iya kena amudu iya kena astahirin suratul mustaqim suratul ladina an'am ta'alaihim arimah bumbu bumbu amin amin wajatumu allahumma ilmi sada'u fardudhu ilayya indah jadilah sallallahu ala muhammad wa ala li wa sallam walhamdulillahirrahim alamin allahumma salli ala muhammad ayo syukur ayo syukur ayo allahumma ayo abone as 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 as